Pemerintah Kabupaten Batanghari di tahun 2023 kembali mempersiapkan bantuan BASISWA bagi pelajar sekolah maupun perguruan tinggi. Pemerintah tetap memprioritaskan penerima program ini merupakan keluarga kurang mampu dan berprestasi. Di tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mempersiapkan anggaran bantuan BASISWA bagi pelajar sekolah maupun perguruan tinggi. BASISWA tersebut melanjutkan program pemerintah tahun lalu untuk diprioritaskan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan saat ini pihaknya tengah menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk disalurkan terhadap para penerima. Selain itu, Satuan Pendidikan juga telah diminta untuk melakukan verifikasi bagi calon penerima BASISWA agar nantinya BASISWA tersebut benar tepat sasaran. SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Tidak hanya perguruan tinggi yang ada dalam Kabupaten Batanghari, juga luar Kabupaten Batanghari. Namun, menyesuaikan dengan prestasi yang dimiliki. Zulfadli meyakini jika kuota penerima BASISWA lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.000 lebih dengan nominal yang akan diterima bervariasi mulai dari Rp600.000 hingga Rp2.000.000.